Intro Pemirsa Pemerintah Kota Denpasar melalui Disdikpora Kota Denpasar menggelar Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS yang diikuti kurang lebih 21.000 siswa baru SMP, SMA, dan SMK sekota Denpasar MPLS Kota Denpasar dibuka oleh Wali Kota Denpasar, Rai Dharma Wijaya Mantra di lapangan Lumintang Denpasar Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS mengangkat tema Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang sejuk, sehat, dan berbudaya Kita tumbukan generasi muda yang berkarakter dan peduli lingkungan Penyelenggaran MPLS yang sebelumnya dikenal dengan istilah Masa Orientasi Siswa MOS Merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan bagi siswa baru Dalam rangka mengenalkan mereka lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat siswa baru menuntut ilmu Ketua Panitia Penyelenggara Kabit Bittman Dikpora Kota Denpasar, Wayan Suparta mengatakan MPLS menjadi upaya menjembatani siswa untuk mengenal berbagai kekhususan dari jenjang pendidikan barunya Berupa lingkungan fisik, sosial, maupun program belajar Kegiatan MPLS ini diharapkan memberikan kesan yang positif dan menyenangkan Sehingga mampu membangkitkan minat belajar siswa Kegiatan masa pengenal berbagai kekhususan dari jenjang pendidikan barunya Baik yang berupa lingkungan fisik, sosial, maupun program belajar Kegiatan MPLS ini diharapkan memberikan pengalaman-pengalaman awal di lingkungan barunya Yaitu kesan yang positif dan menyenangkan Sehingga dapat membangkitkan minat belajar pada hari-hari berikutnya Sementara Wali Kota Denpasar, Rai Dharma Wijaya Mantra mengatakan Istilah mos sudah dihapuskan dan diubah MPLS Paling karena itu diharapkan tidak ada lagi kesan kekerasan dan penyelenggaraan MPLS berada di tangan sekolah Kepala sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan MPLS melalui guru dengan dibantu pengurus OSIS Orang tua siswa berperan untuk mengawasi kegiatan MPLS ini Penyelenggaraan itu penuh diselenggarakan oleh sekolah pak Jadi kepala sekolah akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ini dan termasuk juga guru-gurunya Orang tua juga akan mengawasi dan juga OSIS juga akan membantu kepala sekolah itu sendiri Jadi istilah mos itu sudah tidak ada lagi dan sekarang sudah menjadi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Harus pak harus, harus dirubah jadi tidak ada lagi kesan-kesan kekerasan tidak Seperti kata tadi sambutan, karena ini memang sudah peraturan menteri seperti itu ya Jadi dalam hal ini kepala sekolah harus mengawasi terus pelaksanaan-pelaksanaan daripada MPLS itu sendiri di sekolah Jadi tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang timbul Yang tidak diinginkan oleh orang tua siswa, siswa maupun juga sekolah itu sendiri Kegiatan MPLS dirangkaikan dengan penyerahan bibit pohon Dan pemakaian topi secara simbolis terhadap perwakilan peserta MPLS oleh Wali Kota Dempasar MPLS resmi dibuka dengan ditandai pelepasan balon Dan burung merpati secara bersama-sama oleh Wali Kota Dempasar Dan peserta MPLS Kota Dempasar MPLS 11-13 Juli 2016 Yang dilanjutkan dengan bakti sosial berupa kegiatan penghijauan dan pemberantasan sarang jamuk Indrawan Bali TV